Selamat siang pak Selamat siang Nah jadi disini Aku mau nanya sedikit nih Terkait hukum agraria Khususnya terkait Peralihan hak atas tanah Jadi aku lumayan tertarik pak Soal topik ini Nah jadi aku pengen tau nih pak Terkait apa sih yang dimaksud dengan Peralihan hak atas tanah Peralihan hak atas tanah Itu adalah Beralihnya hak kepemilikan Atas sebidang tanah Dari subjek hukum Yang satu Bersubjek hukum lainnya Atau dari orang Yang satu kepada orang lainnya Akibat satu peristiwa hukum Baik peristiwa yang disengaja Maupun yang tidak disengaja Yang disengaja ini Bisa terjadi peralihan hak atas tanah ini Karena dua beli Karena tukar-menukar Dan sebagainya Sementara yang peralihan hak atas tanah Yang tidak disengaja Ini pada umumnya adalah Peralihan Dengan hak atas tanah karena waris Dimana Adanya peristiwa Ahli waris yang meninggal dunia Sehingga mengakibatkan Hak atas tanah yang sebelumnya Relasi ke waris Terhadap peralihan hak atas tanah ini Untuk selanjutnya didaftar Didaftarkan peralihannya Ke badan pertahanan nasional Sebagai lembaga negara yang punya kewenangan Untuk mengeluarkan sertifikat nantinya Sertifikat kepenyelidikan Ini harus dibuat dihadapan Pejabat pembuat ak atas tanah Dan dapat juga Atau ada juga Dihadapan Pejabat lainnya yang bukan PPAT Pejabat pembuat ak atas tanah Dimana pada umumnya Harus dihadapan Pejabat pembuat ak atas tanah Yang seperti Jual-beli Tukar-menukar Hiba Dan lainnya Sementara yang bukan dihadapan Pejabat pembuat ak atas tanah Tetapi dihadapan pejabat lainnya Misalnya Makak dan Lela Nah jadi Tadi kan Bapak sempat menyinggung nih Terkait peralihan hak atas tanah itu Ada yang dibuat dihadapan PPAT Dan ada yang dibuat dihadapan pejabat bukan PPAT Jadi aku sendiri nih Lumayan terkarik untuk Nanya-nanya lebih lanjut Itu terkait Perihal hak atas tanah yang dibuat dihadapan PPAT Nah tadi kan sebelumnya sempat menyinggung nih Masalah yang Peralihan itu Karena perbuatan hukum yang disengaja dan tidak disengaja Itu kayaknya tadi ada yang disengaja itu Terkait jual-beli atau tukar-menukar Itu maksudnya gimana sih Pak Kalau untuk Peralihan hak atas tanah yang jual-beli atau tukar-menukar Peralihan hak atas tanah Dengan jual-beli dan tukar-menukar ini Ini sama-sama Untuk dapat berali ini Terkait baik karena jual-beli maupun tukar-menukar Ini harus Dibuat dihadapan PPAT Aktenya Untuk selanjutnya Dasar akte yang dari PPAT inilah Yang nanti akan Didaftarkan Ke BPN Bara peta nasa Untuk dituarkan sertifikat Cuma ada Perbedaan Di sini yang Karena jual-beli dengan Tukar-menukar ini Dalam jual-beli ini Ini pada Umumnya Harus ada Pembahan Kesepakatan Baru transaksinya Baru Transaksinya yang Yang jelas Sementara kalau untuk Tukar-menukar ini Ini harus Intinya harus berada Objek tanah Yang akan dipertukarkan Oleh si pemilik yang satu Dengan yang lainnya Untuk saling bertukar Harus berada dalam Satu wilayah hukum Satu wilayah Pendaftaran BPN-nya Begitu Yang berpengaruh juga Kepada notaris Yang terdaftar Di daerah situ Di satu wilayah itu Jadi Harus misalnya Objek tanah itu Sertifikatnya Objeknya juga harus berada di dalam Satu wilayah Wilayah hukum itu Apabila Yang satu Objek yang mau ditukarkan Di wilayah A Satu lagi di wilayah B Itu Permisinya tidak dapat Ditukarkan Nah ini bagusnya Memang Agusnya ke jual beli Kalau untuk begini Nah selain daripada Objeknya itu Di dalam satu wilayah Kepemilikan Sertifikat daripada Objek yang akan ditukarkan Objek tanah yang akan ditukarkan ini Harus yang sejenis Jadi yang mau ditukarkan si A Ini harus disertifikat hak milik Untuk yang Si B juga harus Sertifikat hak milik Harus yang sejenis Yang satu Sertifikat hak guna bangunan Hak guna bangunan Yang prinsip dari set up Peralihan hak tanah Atas tanah Jual beli dengan Tukar melokan Yang satu Yang perlu saya Mau jelaskan lagi Yaitu ada tadi Kepemilihan Peralihan hak atas tanah Yang Tidak dihadapan PPAT Tapi dihadapan pejabat lainnya Khususnya ini Terhadap Peralihan hak Atas tanah Terhadap lelang Tadi ada lelang Sama wangkaf ya Pak Iya Saya ingin menjelaskan Terhadap lelang ini Ini pada Bunuhnya Dibuat Didaftarkan dulu Di Atas Kantor Lelang negara Pada awalnya Ini lelang Peranian hak Atas lelang ini Adalah karena Adanya Kutusan Pengadilan Yang telah berkekuatan Hukum tetap Atau ingkrah Ini Terhadap Kutusan Pengadilan Atas Barang bukti Baik ini Tindak pidana Korupsi Tindak pidana Kutusan Yang ada Barang bukti Yaitu Aset Aset Berupa Sebidang tanah Atau Rumah Yang mana Dalam Kutusan Itu Dan Telah berkekuatan Hukum tetap Dinyatakan Barang bukti Tersebut Atau Sebidang tanah Tersebut Atau Sebuah Rumah Tersebut Dirampas Untuk Negara Yang mana Intinya Apabila Sudah Dinyatakan Dirampas Untuk Negara Maka Barang bukti Itu Atau Aset Tersebut Lahan Tersebut Rumah Tersebut Harus Dilerang Dilakukan Proses Lerang Untuk Selanjutnya Hasil Lerangnya Uangnya Masuk Kepada Negara Bagaimana Prosedur Peralihan Peralihan Hak Kepemilikan Dari Hak Lerang Ini Tetap Harus Didatarkan Kepada BPN Yaitu Hasil Daripada Lerangnya Bukti Telah Dilakukan Pelunasan Lerang Oleh Si Yang Mendaptarkannya Ke BPN Harus Ada Bukti Telah Lunas Lerang Ada Identitasnya Ada Risalah Lerang Baru Ada Telah Pembayaran PBB Daripada Tanah Tersebut Atau Bangunan Tersebut Pada Tahun Dilakukan Lerang Dengan Tahun Sebelumnya Juga Pembayaran Sudah Dilakukan Pelunasan BPHTB Terhadap Objek Lerang Tersebut Hari ini Semuanya Dilaptarkan Dengan Surat Pengantar Dari Badan Lerang Ke BPN Untuk Selanjutnya Nanti BPN Akan Mengalihkan Kepemilikan Dari Yang Pemilik Seluruhnya Kepada Si Pemenang Lerang Semuanya Ini Sudah Diatur Ada Diatur Di Mungkin Keputusan Prosedurnya Ini Ada Peraturan Pelaksanannya Di Keputusan Menteri BPN Kenapa Sebenarnya Perlu Ini Pendaftaran Ini Peralian Hak Kepemilikan Itu Perlu Didaftarkan Ini Adalah Untuk Melegalkan Untuk Menjamin Kepemilikan Untuk Menjamin Supaya Adanya Legalitas Daripada Seorang Warganegara Itu Atas Kepemilikan Segidang Tanah Kebangunan Baik itu Sebagai Hak milik Hak guna Bangunan Hak guna Usaha Maupun Hak paka Ini Tadi kan Proses Sekarang Itu Dilaksanakan Di Kantor Lelang Dimana Sebelum Setelah Dilakukan Proses Lelang Terjadilah Penawaran Penawaran Oleh Pihak Pihak Yang Ingin Melakukan Pelelangan Setelah Ditentukan Pemanangnya Terus Ada Risalah Lelangnya Ini Nanti Akan Didaftarkan Dilaporkan Oleh Badan Lelang Kepada BPN Apa Maksudnya Kenapa Harus Dilaporkan Karena Untuk Menindaklanjuti Siapa Pemenang Lelang Ini Selanjutnya Dikeluarkan Sertifika Kepemilikan Supaya Mengalihkan Dari Pemilik Sebelumnya Kepada Si Pemenang Lelang Selama 7 hari Ini Itu Untuk Supaya Tidak Terjadinya Berlarut Larut Jadi Sudah Diatur Di Dalam S.O. Ya Apalah Itu Sudah Di Prosesnya Supaya Tidak Berlarut Jadi Harus 7 hari Berarti Untuk Lelang Itu Hanya Bisa Dilakukan Ketika Suatu Benda Bergerak Bergerak Atau Mungkin Di Kasus Ini Itu Adalah Kasus Tanah Terutama Tanah Berarti Tanah Yang Bisa Dibilang Sudah Di Ambil Pemerintah Lalu Dia Akan Dilakukan Pelelangan Seperti Itu Berarti Untuk Kasus Terhadap Terhadap Lelang Ini Para Intinya Terhadap Benda Yang Tidak Bergerak Karena Ini Mengatuh Atas Tanah Atau Bangunan Kepemilikan Kalau Benda Bergerak Misalnya Mungkin Tidak Ada Terusan Sama Apa Ini Yang Tidak Bergerak Terima kasih Untuk Waktunya Buat Sharing Sharing Buat Pengetahuan Yang Lebih Lagi Terkait Hukum Agurari Terutama Itu Terkait Perawisan Atas Tanah Terima kasih Pak Sama Sama